Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, beberapa waktu lalu, komposer ADMS bersama grup LMO sukses menggelar konser bertajuk A Night of Light di Gedung Ismar Ismail, Jakarta Selatan. Yang menarik ini bukanlah konser musik orkestra biasa, sebab konser ini melibatkan anak-anak usia remaja. Beberapa di antaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, penampilan mereka yang membawakan sebanyak 12 lagu, di antaranya Beauty and the Beast, Under the Sea, Viva La Vida, hingga Canon Indie. Perasaannya ya pasti bahagia dan terharu, karena ini konser yang berbeda dari apa yang biasa kami lakukan. Memang pernah ada beberapa konser yang seperti ini yang pernah saya lakukan, dimana saya bisa berkolaborasi dengan remaja-remaja dalam orkest remaja dan kadang-kadang ada sosialnya. Tapi ini jauh lebih intens, lebih fokus bukan hanya pada soal musik, bagaimana kita bermusik bersama, tetapi ada konteks aktivitas sosial disini yang menonjol. Dimana orkest ini benar-benar dibiayai oleh para founders ya, jadi sama sekali bukan komersial. Dan hasil penjualan tiket pun seluruhnya diberikan pada disumbangkan untuk sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Sebagai mana visi berdirinya LMO, konser ini menjadi wadah untuk berhimpun, merangkul, memberikan kesempatan yang adil, sama dan seimbang, terutama untuk para individu berkebutuhan khusus menunjukkan bakatnya. Buat saya untuk bisa dilibatkan dalam kegiatan seperti ini adalah satu keberkaan. Saya berterima kasih. Saya diberi kesempatan untuk ikut memberi kontribusi bagi pendidikan anak-anak melalui musik. Terima kasih untuk para founders. Pasti ada kepuasan kalau kita bisa bikin musik yang kita inginkan, tercapai gitu. Tapi ini keharuannya lebih banget. Gak bisa diuraikan pakai kata-kata ya. Bagaimana saya melihat kekakuan anak-anak yang sangat heterogen di awal, kemudian akhirnya sembilan bulan kemudian kita lihat tadi konser di mana mereka seperti satu keluarga, mereka sudah tidak memasalahkan, tidak canggung, lihat sebelahnya yang berbeda. Mereka seperti satu keluarga, seperti saudara dan melupakan kekurangan masing-masing. Malah saling mengisi, saling mengingatkan, saling memberi. Ini luar biasa. Kecil-kecil tertentu yang seringkali saya terharu tanpa sebab lah gitu. Hanya melihat muka aja, muka mereka seringkali biasanya konser itu latihannya melelahkan. Ini gak pernah melelahkan, ini selalu menyenangkan, membahagiakan. Rencananya mereka, kan tergantung para founders ya. Para founders ini ternyata masih komit untuk terus. Mereka tanya, saya masih mau terus gak? Saya kembalikan. Kalau founders masih terus, terus masih mempercayakan pada saya, ya insya Allah saya dengan senang hati melakukannya. Dengan segala kebahagiaan, saya melakukannya mudah-mudahan waktunya juga bisa diatur. Terima kasih. Saya rasa sangat senang hati dan senang hati. Saya juga sangat gembira bahwa akhirnya itu hari ini. Semua kerja yang telah menyebabkan ini telah menyebabkan. Untuk saya, saya rasa semua malam kita harus menjauh. Semua malam, stress, semua darah kita harus menyebabkan. Saya rasa mereka semua worth it. Saya rasa gembira dalam 9 bulan saya mengenai new orang. At first, saya pikirkan saya tidak akan menyebabkan ini terlalu successful. Tapi lihat di mana kita berada. Lihat di mana kita berada. Saya pasti semua merasa yang sama. Saya tidak menikmati melakukan lagi. Sekiranya untuk 10 tahun, saya tidak menikmati. Saya rasa masih ada room untuk kebahagiaan. Tetapi, seperti yang saya rasa, saya rasa. Tetapi, saya rasa yang paling gembira. Saya rasa terlalu gembira. Dan Anda merasa, Anda sangat menyatasi dengan Anda. Dan Anda rasa, Anda masih bisa menyebabkan. Anda menyebabkan untuk menjadi lebih baik. Dan saya harap, bahwa ini koncert ini berada di dalam masa untuk banyak musikus. A follow up to this, please do not forget to audition next year. We are delighted to have more people join our orkestra. I want to say thank you to all the parents, to my mom, to Maddie's mom, to Auntie Eka, also to ADMS and Kafa Fan. Basically everyone who took part in this, all the members and the mentors too. Penampilan anak-anak muda berbakat ini memang luar biasa. Di mana terlihat penonton tampak antusias menyimak aksi mereka. Sementara itu ADMS sendiri selain mengaku terhadu, juga menyebut akan terus mendukung bakat para anak dari Light Ministry Orkestra ini. Aduh semua, semua spesial ya. Gak bisa saya tunjuk si Anu paling spesial, gak bisa. Semua spesial buat saya. Ya pesannya ya saya ingin teman-teman, para anggota dari LFO merasakan kebahagiaan yang saya rasakan juga dan para founders rasakan juga. Di dalam kehidupan kita itu harus melalui proses. Nah banyak sekarang apalagi di era digital yang serba instan gitu ya. Sedemikian lupa sehingga kita sering shortcut melangkahi proses. Akhirnya kita jadi manusia-manusia yang lemah. Dikit-dikit patah semangat, frustrasi, butuh healing dan sebagainya. Nah ini kita sembilan bulan, kita berproses. Kita melakukan sesuatu yang gak bisa dilakukan overnight, semalam atau seminggu. Kita sembilan bulan. Dan ternyata sembilan bulan kerja keras kalian semua itu membuahkan sesuatu yang bukan hanya menghibur, tapi menginspirasi para audiens. Banyak yang bilang tadi, nangis, terkaca-kaca, mengandung bawang, terharu. Itu berarti kalian semua, para members ini telah bekerja keras, tidak percuma, tapi memberikan kebahagiaan pada banyak orang. Dan kebahagiaan, menurut saya kebahagiaan yang paling membahagiakan adalah membahagiakan orang lain. Kalau boleh sampaikan salah satu pesan dari konser ini adalah membuktikan sekali lagi bahwa musik dalam hal ini melalui kegiatan berorkestra, orkest simponi ya, adalah kegiatan yang edukasional. Orkestra atau musik adalah salah satu alat pendidikan karakter yang sering diabaikan. Nah, dari musik, kegiatan bermusik ini, mereka membaca partitur yang presisi, matematis, otak kanan bekerja, pada saat yang bersamaan, otak kiri bekerja ya, dengan logika dan sebagainya. Sementara otak kanan menggarap imajinasi, sesuatu yang abstrak, akhirnya mereka mengeksekusi sesuatu yang presisi dengan imajinasi, dan itu kalau dibiasakan, itu akan menentuk satu kepribadian yang imbang, yang holistik. Bukan hanya selalu bicara logika, tetapi ada empati, ada rasa, kepekaan, dan sebagainya. Belajar dari pengalaman yang dilakukan di banyak negara maju, bahwa banyak manfaat yang didapat dari bermusik, salah satunya pembentukan karakter. Sebagai orang tua dan pendidik, kita semua mesti sadar bahwa tiap manusia unik dengan kecerdasan masing-masing. Jangan kalau anak nggak pinter berhitung atau matematik, dianggap bodoh. Terus kalau nggak bisa olahraga atau nggak bisa musik, dianggap bodoh. Masing-masing ada kecerdasan yang berbeda. Tugas kita semua, pendidik, adalah bagaimana mengembangkan potensi anak itu berdasarkan kecerdasan masing-masing yang berbeda-beda itu. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu inspirasi buat lebih banyak orang gitu. Supaya dalam hidup tuh nggak mikir cuan-cuan untuk diri sendiri, mikir profit diri sendiri. Tadi saya berapa kali terharu melihat ada berapa momen-momen yang mengandung sharing, mengandung aktivitas berbagi. Nah, setiap ada aktivitas berbagi itu, yang muncul adalah keharuan. Keharuan itu apa sih? Bukan sedih, tapi bahagia. Bahagia yang meluap itu berbentuk keharuan. Keharuan dari berbagi.